Halo UC People, saya Rahayu Budi Handayani atau biasa dipanggil Miss Ayu. Saya dari dosen Fashion Design and Business Universitas Ciputra Surabaya. Sebetulnya saya juga tidak bisa menyebutkan bahwa ini yang terbaik, akan tetapi saya biasanya memang membagi pendekatan untuk keterlibatan mahasiswa itu berdasarkan besar kecilnya kelas. Ada beberapa kelas yang memang sifatnya classroom, 3 SKS itu jumlah mahasiswanya lebih besar dan juga waktu pertemuannya itu lebih singkat. Itu biasanya memang saya bagi sekitar untuk 60 mahasiswa itu akan dibagi per SAA mereka ada waktunya untuk presentasi seperti itu. Jadi memastikan bahwa semuanya terlibat mendapatkan feedback gitu dan juga akan tetapi tetap dibagi beberapa kali presentasi seperti itu. Namun ada juga yang sifatnya itu studio, SKS-nya lebih panjang dan juga paralel mahasiswa yang tidak terlalu banyak. Nah itu memang biasanya saya pastikan bahwa mereka ada waktu untuk one-on-one mentoring. Jadi setiap mahasiswa itu melaporkan progresnya, lalu juga diberikan feedback agar setiap minggunya itu bisa terpantau seperti itu. Jadi sudah pasti apabila untuk mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya studio itu sudah pasti mahasiswa seluruhnya terlibat. Oke, untuk perkuliahan yang sifatnya classroom tadi yang SKS-nya tidak terlalu banyak yaitu 3 SKS, itu biasanya memang agak lebih sulit gitu ya untuk membuat semua mahasiswa itu merespon apa yang saya sampaikan. Akan tetapi karena adanya kesempatan untuk mereka presentasi, jadi seluruh mahasiswa pasti akan memiliki kesempatan untuk presentasi. Di waktu itu biasanya saya melihat apakah mahasiswa tersebut memahami materi yang disampaikan atau tidak. Sementara untuk mata kuliah yang sifatnya studio, yang SKS-nya panjang, itu sudah pasti mereka akan terlibat karena memang ada one-on-one mentoring session itu tadi. Saya biasanya instruksi itu akan dilihat dari mahasiswa itu semester berapa. Kalau biasanya saya sih mengambil filosofinya, ya jadi mantara yang ingat sosong tulodo, ingat diomongun karso, tuturi handayani. Jadi biasanya di semester-semester awal itu saya lebih banyak yang lead gitu. Jadi instruksinya itu sifatnya instruksional. Biasanya mahasiswa akan diberikan step by step panduan dan secara tulisan juga biasanya untuk instruksi tugas itu diberikan dengan sangat rinci. Begitu kira-kira tahap satu harus seperti apa, tahap berikutnya harus seperti apa. Tapi untuk mahasiswa-mahasiwa yang di tengah, itu biasanya sifatnya sudah lebih ke referensi. Jadi untuk instruksinya akan diberikan secara lisan, meskipun secara tulisan juga ada di RPS. Tetapi mereka akan lebih banyak diberikan referensi supaya mereka lebih banyak mengeksplore gitu, kira-kira tugasnya bisa dikembangkan seperti apa. Nah, untuk mahasiswa yang sudah akhir, yang sudah di semester 7 dan 8, itu biasanya untuk instruksi hanya diberikan short brief. Karena mereka biasanya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan juga kira-kira ekspektasi dosen seperti apa. Dan akhirnya mereka yang, nanti bahkan mereka sendiri yang membuat timelinenya, mereka sendiri menentukan kira-kira saya bisa selesainya kapan. Dan tugas saya sebagai dosen adalah memfasilitasi dan melihat apabila dirasa, oh kalian bisa nih melakukan lebih gitu. Misalnya requirement minimumnya adalah satu item, satu produk. Tidak, dilihat kalau misalnya ternyata, oh mereka mampu untuk memberikan lebih, exit expectation, biasanya akan diberikan encourage gitu. Supaya kalian boleh nih, masih ada waktu kalian bisa memberikan yang lebih gitu untuk tambahan nilai. Biasanya sih seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, berikut tadi adalah experience dan best practice yang saya rasakan selama perkuliahan online ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya Ayu, dosen fashion, design, and business Universitas Ciputra. Salam Entrepreneur. Terima kasih telah menonton!